Intro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Selamat datang Metal Heads Kita kembali lagi di Metal Maniac Eh, tempat tangan dong Tempatnya kita ngomongin musik metal Tanpa tedeng aling-aling Yo, eh Yo, ada kabarnya kalian semuanya Semoga sehat Yang belum makan silahkan makan dulu Yang belum mandi, jangan mandi Oke, kita akan menonton Kita balik lagi nih Udah ke video yang kesekian ya Dan masih sama saya, Dito ya Yang masih gemuk Dan masih sakit jijik juga Oke, di episode kali ini Aku bakalan nge-react atau nge-review Atau ngomong, ngobrol-ngobrol Sebuah band Yang baru aja ngeluarin EP Sebuah band Melodic Death Metal Dari Australia Yang namanya Besomora Yang baru aja ngeluarin EP Judulnya Delusion Monster Yang dimana band ini itu Asalah dari Australia Dari Sydney Dan baru aja Mereka ngeluarin EP ini Tanggal kurang lebih 15 Desember lalu ya Tapi Untuk episode kali ini Aku gak sendirian Karena saya juga butuh Backup ya Butuh rompi level 3 Kita Kedatangan seorang kawan Dari Band Hardcore Namanya Rusaliar ya Kalau kalian belum tahu Rusaliar Nanti kalian boleh tanya-tanya Oke Ladies and gentlemen Please welcome Fahri dari Rusaliar Tepuk tangan dong Halo Halo Cek Apa kabar? Oke mas Baik-baik aja Alhamdulillah Terima kasih banget nih Udah diajak Kesini Asik banget Terima kasih udah dateng Malam-malam Ngomong-ngomong Ini udah jam Tengah satu Tomai bocone Tomai bocone Jadi Ya terima kasih banget Fahri udah dateng ya Siap-siap Di selah-selah kesibukannya Sebagai Pengendanar korba Dianji Bukan ya 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 Sebagai Seorang pekerja tentunya Ini ya Apa namanya Waktunya terbatas gitu Dan Ya Big respect lah Buat kamu Dan Sebelumnya Silahkan Perkenalkan dulu Kamu Sebagai Apa Di Band Rusaliar tadi Oh iya Thank you mas Dito Ya kenalin Saya Fahri Saya Basis Dari Beberapa band Sebenernya Di Bromakartok Salah satunya Yang lagi Memang lagi Aktif Itu Rusaliar Rusaliar Ya betul Besok Berarti hari minggu Gak tau ini tayang kapan Yang jelas Minggu Hari minggu tuh Kita mau main juga Di Purbalingga Di Purbalingga Hardcore Hardcore Raling City Hardcore Raling City Hardcore Ngeri banget Respect Respect buat Purbalingga Kayaknya Jarang ya Ada acara hardcore Di Purbalingga ya Ya Baru ini aja Belakangan ini Ya Notabene itu Menyeluruh sih Beberapa kota Di Indonesia Hardcore sekarang tuh Emang lagi in banget Jadi Lagi naik lagi ya Ya betul Apalagi Purwokerto kan Hampir setiap minggu tuh Pasti ada aja Acara hardcore Two step-an lah Two step tantrum Two step tapi Aduh Kesuhan Jangan lah ya Kalau mau two step Two step sendiri aja Tapi Aja kesuhan Jangan cepet marah gitu Masa hardcore tantrum Gak asik Ngomongin siapa mas Ya ngomongin yang Itu aja Yang tantrum-tantrum lah Pokoknya lah Aman-aman Kita nih mau ngomongin Atau kita mau Nge-review Sebuah band nih Kamu udah pernah denger dulu Besomora Besomora Belum pernah Jujur Sejujurnya Belum pernah Jujur li ya Jujur li Belum pernah Ini baru dikasih tau Sama mas Ditua kemarin Kita Diajakin buat Nge-review Nge-review apa mas Tak kira tuh Band-band Modern metal Apa Band-band hardcore gitu Karena Notabene itu kan Mainnya di hardcore nih Wah langsung Disuguhin Besomora Itu band Yang Dari Australia Infonya dari Australia Dan beraliran Melodic metal ya Katanya ya Melodic metal Itu Mandan-mandan Gimana ya Ya Semoga bisa Nge-review dengan Baik dan benar lah Disini lah Gak apa-apa Secara jujur aja Berarti emang Ini Bisa dibilang First impression sekalian ya Betul Betul Baru pertama kali denger juga Baru pertama kali denger juga Karena kan yang Akan di-review Katanya kan satu EP Cuma saya baru bisa dengerin tuh Satu dua lagunya aja Yang ada di itu Oke gak apa-apa Berarti ini emang Bener-bener first impression nih Dan emang Lagu ini juga baru Apa EP ini juga baru keluar kan Bulan ini Bulan Desember ya Kalau Bulan ini tuh di Eh Video ini di-tag Desember Jadi ini ya masih Tanggal 20 lah Sekitar 20-an Ya berarti Baru minggu kemarin lah Gampangannya gitu Kita Oh nih Sebelum kita ngomongin Lagunya ya Kita mau bacain dulu nih Apa namanya Ngomongin Kita kenalin dulu Si Besomora ini Kita Ada Contekan disini Jadi Besomora itu adalah Band Beraliran Dead Melodic Dead Metal Melodic Dead Metal Sesuai klaimnya di Spotify Iya Dan ini Beranggotakan 4 orang Atau 4 piece band gitu ya Jadi ada Vlad Mortinov Sebagai gitar Atau vokal Terus juga ada Daniel Zolotik Sebagai drum Terus Zeus Zeus bro Namanya keren Zeus Wijetunga Sebagai bass Basisnya Terus ada Matt Perkins Sebagai lead gitar Kayaknya lumayan menarik sih ini Maksudnya 4 piece band gitu Sebagai gitar dan vokal Itu pasti ada tantangan tersendiri ya Sebagai anak band juga pasti Walaupun kita main punk atau hardcore juga kan ada kesulitan kan Ketika kita harus Membagi otak gitu Antara main gitar sama nyanyi Itu dia Saya sendiri pribadi masih Heran Kok bisa orang bisa gitaran Muwil-muwil Tapi itu sambil nyanyi dengan lancar gitu Nekropagisi Mau mati banget Jadi si foundernya ini adalah Si Vlad Martinov Dan si Daniel Zolotik Gitu Ini tergolong band baru Karena baru 2021 terbentuk ya Oh i see Tapi kayaknya personilnya Lumayan ini ya Maksudnya kayaknya udah Berkecimpung di dunia Musik sebelumnya gitu Karena dari beberapa lagu yang udah kamu denger tuh Pasti bukan Ini kan Bukan band main-main gitu Gak nyubi lah kasarannya Gak nyubi Oke Langsung aja Pertama Kita puterin lagunya mereka Yang juga ada Video klipnya di Youtube Kalian bisa cari aja Besomora dengan Vagabond Langsung Cus Ngebut banget sih Awal-awal Langsung ngebut ya Groove-groove ini Hardcore banget Iya Kerasa apa nih Pas disini Yang kayak Ya maksudnya yang Kayak aku bilang ini Kaya Thresh Metal Thresh Metal Slayer lah Iya Kaya Thresh Player Temu musical Tapi masuk vokal udah Beda lagi Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 Jadi ada teknik-teknik yang beda gitu Oh iya iya, tau 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 Enak sih ini Nah, ini kan gitar yang gantung loh ini Iya Kalau ini, di lagu ini aku suka pattern drumnya Ya, lebih Dutak, 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 dutak dutak Lebih berasa hardcore Agaknya kayak ini Apa? Kayak... Dragonforce Iya Mencabik gitar Asyik 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 Tapi ini, kayaknya lagu paling singkat Dari 4 menitan ini 2 menit sekian cukup straight forward ya betul yang aku suka itu tadi beda teknik maksudnya pas part leadnya dia tuh ngambil teknik mainin gitar itu gak sama kayak lagu pertama sama lagu kedua jadi ada beberapa yang oh bisa juga nih dia mainin gitarnya kayak gini gitu loh kalau kamu tadi track favor nomor 2 ini kayaknya favor ku nomor ini nomor 3 karena ya itu tadi lebih apa kenceng lebih ngebut terus juga track forward ya mah gitarnya ngebut juga ya 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 pickingnya tuh yang shredding shredding ya bahasanya tapi ya bener tadi gak terlalu high gain jadinya ya keliatan skillnya lah ya ya bisa dibilang itu keliatan kalau gitarnya skillnya stabil juga stabil keren sih emang bener sih kalau kamu bilang tadi soal apa si vokalisnya ini emang jadi ininya apa namanya pembeda 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 dari genre yang bener similar lah makanya makanya tadi aku sempet nyari-nyari juga ini si Bayesomora ini similar artisnya tuh apa itu belum nemu gak ketemu ya karena dari sisi musik sama vokal teknik vokalnya udah kayak dua hal yang berbeda disatuin makanya aku bilang ini lah vokalnya kayak cradle tapi musiknya kayak pantera sama slayer gitu-gitu loh gitu sih kerennya disitu tapi masuk tapi masuk uniknya disitu jadi langsung apa namanya kita nyangkut gitu oh ini ini si ini ini si Besomora gitu kan gak kayak band-band hardcore sekarang yang kayaknya dengerin band hardcore A sama dengerin band hardcore B gak bisa bedain aku tuh oh iya seringnya seperti itu hampir satu lagu oh iya dari sisi sound dari sisi teknik vokal dan lain-lain itu hampir seragam iya seragam oke ini jadi boleh juga nih masukkan buat kalian yang pengen bikin band coba cari ini keunikan lagi betul karakter lah karakter atau bisa jadi ada yang bilang nyampurin beberapa band jadi satu betul ATM lah amati tiru modifikasi oke langsung gas lagu keempat judulnya apa nih beyond atrocity beyond atrocity gak pake lama langsung gas jauh lebih pelan lebih pelan tadi ngebut banget ya iya tiga track awal itu bikin kita naik motor pengennya ngebut oh oke yang ini udah agak mendekati keramaian kayaknya agak pelan ngaloni jee sudah selamat sekolah oh iya eh zss tapi yang ini tuh tapi timbang banget sih ini uniknya kalau di track ini kayaknya sih vokalistnya berusaha merubah karakter dari tiga lagu pertama dia lebih agak low lebih berat agak medrol gak se apa sih gak secempreng di tiga lagu pertama gitu loh ya ini enaknya didengerin kalau mau tidur pelan ini kayaknya lagu paling pelan mungkin mungkin kan ambak-ambak namanya gitar satu sama gitar dua aja kan mainnya beda iya 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 tapi bikin oh iya kayaknya mau naik nih oh kayak sama semarinnya beda aja iya cuma apa ya beatnya aja cuma kayaknya temponya tetep pelan balik lagi oh ini emang bangun ini atmosfer atmosfer ambience yang kesannya kalau gini gitar satu sama duanya itu gak kawin itu jelek parah ya bener tapi ini bisa satu sama dua ngisi yang satu kemana yang dua kemana itu mereka saling ngisi scale kali ya mainnya iya ini beda ini main notasnya kayak beda gitu nah yang belet-belet enak nih solo-solo yang belet gini tapi tetep enak buat headbang jadi kayak pantera nih iya ini pantera lihat nih tapi sound drumnya tetep modern tetep unik gitu loh gak sama-sama sound band yang serupa gitu loh kayak bayangan lagi misalnya kita lagi mereka lagi main tuh lagi di konser banyak orang terus slow motion keren banget di footage- footage- footage-nya di slow motion di slow motion gitu keren keren nih keren-keren lagu kampat beyond atrocity beyond atrocity lagu keempat udah kelar kita lanjut lagu kelima udah mendekati terakhir nih suffocate me kira-kira kayak nama band suffocation suffocation me suffocate me gak pake lama langsung aja gas ini baru intro kayak apa ya ngingetin kayak apa ya justru kayak band-band rock gitu gak sih iya tapi ini kayaknya bakal ngebut sih mungkin ya mungkin ya oh ini kayak sementary catch tau gak pantera oh iya iya kalau ini pelan lagi ya pelan pelan kiranya mau kenceng lagi tapi kayaknya ini emang ngebangun mood gitu bisa jadi ngebangun atmosfer ngebangun ini dulu nah iya mulai metalnya mulai masuk iya 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 lumayan ngebut ini enak bener berarti di awal emang kayak buat ngebangun buat ini ya biar gak patah dari betul lagu ke 4 ke 5 ini lagu ke 5 iya 3 ke 4 kan sudah pelan oh iya iya pelan dulu naik lagi gini iya 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 aku suka tuh ininya apa bass drumnya kicknya kicknya tuh enak banget loh ini kalo drop apa snare-nya bunyinya tang udah klasik pelan banget ada shout-shoutan vokalnya juga asik ya kayak metal ini lebih ke metal iya 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 bener model kaliban dan jerman terus apa ya metal kayak gitu eh patah-patahnya gitu masuk banget gitu loh ngagetin tapi kok enak enak gitu ya itu tadi maksudnya aku juga dengerin post rock tapi gak gak ini ya gak apa namanya gak ngulik banget gitu tapi ini ada ada nuansa post rock tapi gak lepas dari si melodic metalnya itu makanya kayaknya sih cuma ngambil riff dari apalagi gitar satu gitar dua main harmonik ini enak banget gitu di setiap lagu tuh pasti ada part lead yang emang nunjukin skill gitar gitu gak sih gak monoton iya ini juga lumayan enak sih bisa dinikmati buat headbang yoi epic endingnya kebanyakan kayak gitu gak sih lebih epic gitu maksudnya gak ini gak kelamaan iya sih bener jadi apa lebih ya itu tadi strike forward udah 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 gak gantung gak bikin kesel orang yang bikin lagu ini enak apa menurutmu kalau yang ini tadi ada beberapa yang ngebedain juga ya dari lagu sebelum-sebelumnya tuh saut-sautan vokalnya ada ya bener terus kalau ini tuh pattern musiknya ya jadi yang yang kayak Mas Jito bilang kayak post rock ya dari yang pelan naik-naik-naik ngebut udah di peaknya terus dia patah patah pelan lagi terus naik lagi gitu loh iya kalau aku yang bikin enak ini pertama intro gitarnya ya iya intro gitarnya tuh emang sengaja itu dibangun emosi dulu vibe-nya dulu terus begitu masuk langsung di kebut hajar sama ini yang bikin enak tuh gitar satu gitar dua harmoniknya gitu harmonik harmonisasinya harmonisasinya tuh dapet gitu karena ya balik lagi kalau kayak gitu kan pasti bikin lagunya tuh lebih terasa mewah ya soundnya jadi lebih luas terasa terasa lebih luas terasa lebih luas dan jadi gak ini apa ya gitulah gak gak kacangan jadinya gitu itu kalau pun nunjukin skill skill bener gitar satu gitar dua skillnya sama kan berbahaya kayaknya dua-duanya tuh jago deh main gitarnya apalagi satu main ini kan sambil nyanyi sambil nyanyi itu juga itu luar bioskop itu nah lagu terakhir nih udah lagu terakhir berarti ini ya wah gak kerasa tapi kalau buat teman-teman yang mau dengerin ini udah ada di spotify juga silahkan di search aja besomora besamora ya besomora besamora besomora oh iya besomora 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 band dari Australia apa delusion monster delusion monster itu ya julipinya julipinya dan kayaknya udah ada kalau di youtube juga udah ada yang vagabond ini ada video klipnya oke langsung lagu ke enam tancap gas kayak intro bling one naik pitu kamu kayaknya di RTRL oh iya natural betul iya 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 paham sih mas sayang sering mas dito bilang kayak post rock ada di part part kayak gini tapi gak maksa dalam arti gini mungkin ada yang drumnya juga maksudnya iya membangun main trovelannya tuh kayak emang piping atmosferic metal gitu loh wow skill nih jeter nih ini patah banget ya ini enak ini enak endingnya enak oh iya ini berarti lagu terakhir ya lagu terakhir dan dua menit juga oh sedanglah lama terus instrumental doang sepertinya setengah lagu setengah lagu gak ada vokal ini instrumental ini enak buat ending sebuah EP closingan yang enak sih memukau epic moment apalagi kalau konsernya ya betul iya buat ending pas live keren sih masuk banget atau justru ini dimainkan di awal set bisa buat intro ini judulnya the end of titik titik the end of the end of the end of this gini endingnya apa fat out klasik banget dan udah jarang band-band sekarang ending pakai fat out kayak gini ini gokil sih endingnya gokil keren lagu terakhir cakep manis sekali selamat juga buat basomora untuk EP terbarunya yang baru 15 Desember dengan judul Delusion Monster tadi udah impresi per track per track kalau misalnya buat kamu secara keseluruhan gimana kalau dari aku untuk keseluruhan dari EP ini menarik untuk disimak karena di setiap tracknya ada ciri khasnya sendiri jadi di setiap track ada hal baru jadi gak monotone sekarang kayak dengerin death metal kayaknya sealbum pun udah ngebut teruskan kalau ini metal yang metal yang lebih easy listening gak sih bisa bisa jadi jadi karena ada beberapa track yang memang pelan juga beatnya terus ada vibe-vibe kayak post rocknya juga terus intinya ya enak buat didengar santai di awal-awal oke ngebut tapi di akhir kita dikasih vibe yang santai sore-sore buat ngopi gitu sambil ngobrol asik sih ini asik EP yang oke untuk didengerin direkomendasikan juga lah buat didengarkan sangat direkomendasikan ya pokoknya silahkan cek aja langsung Besomora Delusion Monster terus kalau buat aku sih ini ya secara keseluruhan aku setuju sama kamu waktu kamu ngomong ini vokalisnya mirip Cradle ya Cradle of Field baru baru kerasa ini yang jadi apa namanya pembeda bedanya bener gitu antara tadi kalau misalkan bilang settingan ini ya tuning drum tuningan drum yang modern terus juga gitar yang tidak terlalu high gain terus juga campuran sama vokalis yang kayak gitu hampir mungkin hampir black metal gitu atau death metal yang awal-awal pun sebenarnya kayak gitu juga klasik klasik juga kayak gitu sama ini sih yang jadi apa ya aku rima kebel banget tuh yang ini apa si double pedalnya itu loh kicknya kicknya itu soundnya enak banget asli sih iya kalau drumnya memang soundnya modern sih modern tapi sebagai maksudnya aku gak terlalu denger juga ya musik modern tapi kalau yang ini masuk ya ya yang ini masuk kayak gitu cocok banget loh di combine antara sound gitar yang klasik ketemu sound drum yang modern gitu loh ya betul betul jadi ya ciamik ciamik seru dan tadi ya track yang paling kamu suka yang ke dua tetap sih kalau aku dengerin dari seluruh EP-nya track nomor dua yang paling nyantol di kuping yang judulnya No Remorse No Remorse itu apa ya lebih selera aku lah kasarannya lah karena banyak ada beberapa breakdown yang ya boleh dibilang begitu jadi ada breakdown yang yang epic sih di di lagu itu sih oke gitu aku minta tiga kata buat EP ini EP-nya Besomora Besomora apa judulnya tadi EP-nya Delusion Monster tiga kata ini aja salah satu kepanjangan satu kalimat lah satu kalimat satu kalimat satu kalimat buat EP ini itu salah satu EP yang harus kalian dengar oke itu dia oke dan udah kelar udah enam-enemnya enam track kita dengarkan bersama Irgasem oke ya buat yang apa namanya belum denger silahkan cek Spotify udah keluar video clip-nya juga di Youtube video clip-nya juga udah ada di Youtube dan terima kasih sekali lagi Fai thank you udah mampir sering-sering aja diajakin kayak gini asik juga siap nanti ada nasi padang siap udah jam ini setengah dua sekarang ya gak ngerasa oke buat Metalhead terima kasih yang udah mencet video ini dan udah nonton sampai habis dan terima kasih juga buat tim disini udah begadangan semaleman buat ngerekam video ini oke sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Metal Maniacs tempatnya kita ngomongin musik metal tanpa tedeng aling-aling bye-bye ciao